Baik kita lanjutkan kembali Selanjutnya Ustaz ikra'u mautakum Bismillah ikra'u mautakum surota surota yasin Bewayat Imam Ahmad, apakah doi Ustaz? Ikra'u mautakum surota yasin Warawahu Ahmad wabudawud wabnu majah Bagaimana kedudukan hadis ini kan begitu ya Bagaimana kedudukan hadis ini Sudah kita cek Di dalam miskatul masabih Hadis ini dari Ma'kil bin Yasar Dia mengatakan Al-Rasulullah s.a.w. ikra'u surota yasin ala mautakum Yang artinya bacalah surat yasin pada mayat kalian Bacalah surat yasin pada mayat kalian Hadis dari Imam Ahmad, Abu Dawud dari Ibn Majah Di dalam kitab ini, Syekh Al-Albani mengatakan hadisnya Do'if Dan hadis Do'if Sebagaimana sudah kita ketahui Tidak boleh dijadikan Hujjah Karena agama kita ini Agama yang sangat indah Seluruh yang merupakan ilmu dan amal kita Dasarnya harus kuat Yang namanya pedoman itu disandarin Sebagaimana kursi ini disandarin Kalau disandarin harus apa? Harus kuat Harus okoh Nah hadis Do'if beratikan tidak kuat Karena ada sesuatu yang dipertanyakan Mungkin tidak memenuhi syarat dari antara yang lima Karena itu dikatakan kuat atau sahih atau benar Itu terpenuhi syarat yang lima Yang pertama Ittisalus Sanat Sanatnya bersambung Dari-dari rawi Kemudian rawi yang diatasnya Rawi yang diatasnya Bersambung terus Sampai sahabat Sampai Nabi SAW Itu yang pertama Ittisalus Sanat Yang kedua adalah Adalah turwa Adalah adil Rawinya atau periwayatnya Periwayatnya atau rawinya adil Adil yang disini Yang dimaksud adalah Dikenal dengan ketaatan Dikenal dengan ketaatan Dan kita mengetahui Mereka sangat berhati-hati sekali Karena kalau misalnya dijumpai melanggar Padahal melanggarinya bukan dalam urusan syariah Melanggarinya dalam urusan uraf Misalnya di suatu negeri yang rawi menyampaikan hadis Disana tradisinya memandang Urafnya memandang Makan di pinggir jalan itu ahib Kaitannya dengan syariah dosa apa enggak Enggak Tapi tradisinya memandangnya aib Bukan pandangan syariah Tapi pandangan tradisi Makan ada rawi diketahui Makan di pinggir jalan Makan ketika melanggaran hadis akan dipertanyakan Padahal tidak ada kaitannya dengan pelanggaran syariah Lalu bagaimana kalau kaitannya dengan pelanggaran syariah Saking ketatnya Saking ketatnya Jadi yang kedua harus adalah turwat Dikenal ketaatannya Ahli ketaatan Yang ketiga bobet Dobbet itu bahasa kita Autentisitas Keautentikan Autentisitas Baik hafalannya atau tulisan itu bobet Jadi autentik dengan yang atasnya Dengan yang atasnya Tidak terjadi perubahan Kemudian yang keempat Adamulillah Tidak ada suatu cacat Yang akhirnya hadis tersebut dipertanyakan Kemudian yang kelima Adamul syudud Adamul syudud itu Tidak menyelisih Riwayat sahih yang lebih tinggi Tidak menyelisih Riwayat sahih yang lebih tinggi Ini Priwayatnya sama Dengan riwayat yang lain Tetapi kok isi matanya Isi hadis atau matanya Menyelisih riwayat yang lain Padahal priwayatnya sama Dan yang lain itu lebih tinggi Lebih tinggi Tingkatan Tingkatannya Lebih tinggi Maka namanya menyelisih Riwayatnya yang lebih tinggi Sehingga Tidak sahih Nah Dengan lima syarat inilah Sangat ketat sekali Untuk dikatakan sahih Sekali lagi kenapa Islam itu indah Apa yang merupakan ilmu Dan amal Ada Pedomannya Yang dijadikan Sandaran Dan yang namanya Sandaran haruslah kokoh Tidak boleh goyah Maka hadis daif Berarti goyah Lemah Tidak dijadikan sandaran Kembali pada pertanyaan tadi Ikra'u mota kum suratai asin Derajat hadisnya Do'if Do'if Maka tidak Diamalkan Nah Saya tambahin sedikit Terlebih kita mengetahui Kaedah di dalam Masalah ibadah Hukum asal ibadah itu apa? Haram Haram Hukum asal ibadah itu haram Kecuali ada dari yang Memerintahkannya Nah Ini mau ibadah Tapi Kok Dalilnya diragukan ya Ya sudah lah Kembali hukum asal Nah kan hukum asalnya haram kok Sehingga kita tidak melangkah Pasti dulu baru kita melangkah Soalnya hukum asalnya Haram Baik Demikian Abu Fatiha Allah A'lam Iya baik